Intro Sawiro Sablang, alias pendekar Sablang, yang sakti mandraguna, berani membelak kebenaran dan menumpas kejahatan, dengan gayanya yang khas, aneh, sinting, dan Sablang. Siapa yang tak kenal dengan Wiro Sablang, atau pendekar Kapak Naga Geni 212, dia adalah salah satu tokoh legenda dunia persilatan. Menurut kisah, Wiro terlahir dengan nama Wiro Saxono, yang sejak bayi telah menjadi yatim Tiatu. Ibunya bernama Suci, dan ayahnya bernama Raden Romowelek. Kedua orang tuanya dibunuh oleh gerombolan perampok, yang dipimpin oleh Suranyali. Setelah membunuh kedua orang tuanya, para perampok itu kemudian membakar rumah, yang ditinggal oleh orang tua Wiro Sablang. Pada saat perampokan, Wiro yang pada saat itu masih bayi, disembunyikan oleh ibunya di bawah kolong tempat tidur. Ketika rumah tersebut dibakar, ada seorang nenek sedang lewat, mendengar ada suara tangisan bayi. Sang nenek yang notabene adalah seorang pendekar, dengan sekuat tenaga, menolong bayi dari dalam rumah yang terbakar itu. Bayi Wiro pun dibawa, ke puncak bulung gede tempat nenek tersebut tinggal. Wiro dirawat dan dijadikan murid oleh nenek yang ternyata bernama Eyang Sinto Bendeng. Setelah digembleng selama 17 tahun, akhirnya Wiro diizinkan untuk turun gunung. Yang mana misi utamanya adalah membalas dendam kematian kedua orang tuanya. Wiro Sablang, dikenal mempunyai ilmu panuragan yang mumpuni, dan beragam ilmu tersebut, ia peroleh dari guru utamanya, yaitu Eyang Sinto Bendeng alias Eyang Sinto Bendeng alias Sinto Gila, seorang nenek sepuh yang mempunyai ilmu silat tinggi, dan disegani di dunia persilatan. Baik dari golongan hitam maupun golongan putih, selain dibekali beragam ilmu kanuragan, Wiro Sablang juga dibekali oleh Sinto Bendeng berupa senjata kapak sakti, yang diberi nama Kapak Maut Naga Geni 212, dan Wiro pun memiliki Raja 212 di dadanya, sehingga membuatnya semakin perkasa, selain ilmunya diperoleh dari guru utamanya. Wiro juga memiliki banyak kesaktian, yang diperoleh selama petualangannya di dunia persilatan, berkelana ke punjuru nusantara bahkan dunia, seperti ke Cina dan Jepang, sehingga dia mendapatkan ilmu kanuragan dari banyak guru. Wiro Sablang adalah pendekat, yang memiliki karakter kuat, di mana kata Sablang diletakkan di belakang namanya. Karena karakternya yang suka bercanda, dan cenderung celengean, karakter yang ngedan ini, terbentuk karena terminset sejak bayi, dia tidak pernah bertemu dan berkumpul dengan siapapun, kecuali dengan gurunya saja, yang mana gurunya juga memiliki karakter yang gendeng, dan suka bercanda, dari hal tersebut secara otomatis membentuk sikap perilakunya, namun, seiring berjalannya waktu dan bertambah usia, sifat dan sikap Wiro cenderung berubah, dan terlihat matang serta bijak tanah, berpikirnya pun lebih dewasa, serta mengurangi kesablengannya yang kadang menyakiti perasaan orang lain. Begitulah kisah Wiro Sablang, pendekar sakti suka menolong, rendah hati dan memiliki selera humor tinggi. Dia sangat terkenal, di kalangan masyarakat dan sering dieluh-eluhkan bahpahlawan, hingga banyak sekali yang ingin belajar ilmu kanuragan kepadanya. Inilah jurus-jurus legendaris dari pendekar Wiro Sablang tersebut. 1. Pukulan Sinar Matahari Salah satu jurus paling terkenal dari Wiro Sablang, adalah jurus yang diwariskan oleh sang guru Sinto Gendeng ini, muncul dalam wujud sinar berwarna putih keperakan yang sangat panas. Sinar tersebut dilemparkan ke lawan melalui gerakan yang menyerupai pukulan. 2. Pukulan Kunyuk Melempar Buah Tentu saja jurus ini diingat dengan baik oleh para penggemar Wiro Sablang, dikarenakan namanya yang lucu dan unik lewat jurus ini. Wiro Sablang dapat mengeluarkan angin yang kuat dan kencang. 3. Ilmu Silat Orang Gila Jurus dengan nama lucu lainnya setelah pukulan kunyuk melempar buah, diajarkan oleh sang guru tua gila. Gerakan silat dalam jurus ini terlihat aneh, hingga membuat Wiro seperti orang gila. Tapi tetap saja, jurus ini sangatlah mematikan. 4. Pukulan Harimau Dewa Lewat jurus ini Wiro dapat menghancurkan apa saja tanpa perlu mengeluarkan tenaga dalam. Guru yang mewariskan ini pada Wiro adalah Datuk Rauh Basa Luang Ameh dari Kepulauan Andalas atau Sumatera. 5. Pukulan Angin S Selayaknya S, jurus ini akan membuat lawan yang diserang akan membeku kaku. Selain tentu saja akan merasa kedinginan, ilmu ini sering digunakan Wiro Sablang. Ketika menghadapi lawan yang kesaktiannya menggunakan unsur api, tentu saja masih sangat banyak jurus-jurus atau ilmu-ilmu sakti dari Wiro Sablang. Mulai dari benteng topan melanda samudera, hingga orang gila mengebut lalat. Namanya saja Sablang muridnya Sinto Gendeng. Terima kasih telah menonton!